Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian beserta keluarga selalu sehat. Kembali lagi bersama Brugak Film. Kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjodol Red Right Hand. Film ini dirilis pada tahun 2024, menceritakan tentang seorang anggota gangster yang sudah berdaubat. Namun ia harus kembali membrutal demi mempertahankan peternakan miliknya. Disclaimer dulu jika konten ini puluh spoiler, jadi disarankan untuk menonton film pulenya dulu di platform kesaingan. Jika sudah nonton tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali berlatar di sebuah pedesaan terpencil di Amerika. Terlihat desa itu begitu subur dan dipenuhi dengan binatang yang hidup dengan bebas. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang anggota gangster yang sudah berdaubat. Pria yang bernama Cash ini nampak sedang berolahraga di rumahnya. Diceritakan jika Cash ini dulunya adalah anggota dari sebuah organisasi gangster bernama Red Right Hand. Setelah selesai berolahraga, Cash pun segera pergi ke suatu tempat dengan menggunakan motornya. Tak lama kemudian, Cash pun tiba di sebuah rumah yang merupakan rumah kakak iparnya. Saat sudah masuk, ia pun bertemu dengan keponakannya yang diketahui bernama Savannah. Setelah berbincang sejenak, Cash selalu membangunkan kakak iparnya yang nampak masih tidur. Setelah bangun, Cash kemudian menyuruh si ipar yang bernama Vini untuk cuci muka. Karena mereka akan mengurus ternak-ternak mereka yang belum diberikan makanan. Setelah itu, mereka pun segera ke kandang dan mengurus ternak mereka. Savannah bertugas memberikan makan ayam-ayamnya. Sementara, Cash dan juga Vini bertugas mengurus sapi, kuda, dan hewan lainnya. Dijerikan jika istrinya Vini atau kakak kandungnya Cash beberapa bulan yang lalu telah meninggal dunia. Sehingga Cash pun harus lebih sering mampir ke sana karena Savannah butuh perhatian lebih. Tak lama kemudian, Savannah memanggil mereka karena kuda mereka akan melahirkan. Mereka pun segera pergi ke kandang kuda untuk membantu kuda itu dalam proses persalinannya. Dan pada akhirnya, kuda itu pun berhasil melahirkan dengan selamat. Setelah selesai mengurus ternaknya, Cash kemudian mengajak mereka pergi ke gereja untuk ibadah. Namun, di sini Vini mengadakan jika ia tidak bisa ikut karena ia masih ada pekerjaan. Dan ia menyuruh mereka berdua saja yang pergi ke gereja. Dan setelah jam makan siang nanti, ia berjanji akan menemui mereka di restoran langganan mereka. Saat tiba di gereja, seorang pastor pun menyampaikan khutbahnya kepada para jemaah. Ia mengadakan jika Tuhan akan selalu membuka pintu maaf selama hambanya mau bertobat. Setelah hotbas selesai, si pastor pun sedikit mengobrol dengan Cash dan juga Sabana. Terungkap fakta, jika si pastor ini adalah mantan anggota gangster Red Rackhand itu. Namun, ia juga sudah memutuskan untuk pensiun seperti Cash dan memilih menjadi pastor. Setelah pulang dari gereja, mereka pun makan siang di restoran langganan mereka. Cash selalu menghubungi Vini dan mengatakan jika mereka saat ini sudah berada di restoran itu. Namun, di sini HP-nya Vini nampak tidak bisa dihubungi. Tak lama kemudian, datanglah beberapa pria menghampiri Sabana. Sabana pun terlihat sangat ketakutan melihat mereka semua. Cash selalu datang dan ia menyuruh Sabana untuk pindah ke tempat duduk yang lain. Sementara, ia akan berbicara dengan mereka. Terungkap fakta, jika mereka ini adalah para anggota gangster Red Rackhand itu. Sehingga Cash kenal dengan mereka karena mereka dulunya adalah mantan juniornya. Di sini, mereka pun menyampaikan maksud kedatangannya mencari Cash. Di mana mereka ingin menagih hutang kepadanya. Karena si ipar yaitu Vini ternyata sudah meminjam uang kepada bos mereka yang bernama Big Cat. Jika Cash tidak membayar hutang itu, maka peternakannya akan mereka sita. Mendengar hal itu, Cash pun terkejut karena ia tidak tahu menawu tentang masalah ini. Dan ia mengatakan jika ia akan menanyakannya terlebih dahulu kepada Vini. Sementara di rumah, Vini nampak sedang asik mabuk-mabukan. Karena semenjak ditinggal mati oleh si istri, hidupnya menjadi tidak karuan. Tak lama kemudian, Cash dan juga Sabana pun tiba di rumah. Cash pun menanyakan apakah benar ia sudah meminjam uang kepada Big Cat. Di sini, Vini pun mengaku jika ia memang telah meminjam uang kepada Big Cat. Dan ia mengatakan kepada Cash agar santai saja karena ia bisa menjual ternaknya untuk membayar hutang itu. Mendengar hal itu, Cash pun sangat marah karena Vini tidak tahu siapa Big Cat yang sebenarnya. Ia adalah orang yang sangat licik karena seperti yang kita tahu jika Cash dulu pernah bekerja untuknya. Dan ia mengatakan jika ia saja yang akan mengurus masalah ini sampai selesai. Karena Vini tidak akan mungkin bisa menghadapinya karena ia tidak tahu siapa Big Cat yang sebenarnya. Kesokan harinya, Cash kemudian pergi ke kantor simpan pinjang miliknya Big Cat. Setibanya di sana, ia disambut oleh anaknya Big Cat yang diketahui bernama Zeke. Cash pun menyampaikan maksud kedatangannya ke sana. Ia menanyakan berapakah sisa hutang yang harus ia bayar kepada mereka. Zeke pun mengadakan jika dalam beberapa bulan ini Vini sudah menonggak pembayaran. Sehingga bunganya menjadi bertambah. Bahkan jika peternakan itu dijual sekalipun tidaklah cukup untuk membayar hutang-hutangnya. Mendengar hal itu, Cash pun segera pergi dari sana. Sementara di rumah, Vini tiba-tiba kedatangan beberapa anak buahnya Big Cat. Dimana mereka berniat untuk memberikan Vini pelajaran akibat sudah beberapa bulan menonggak. Dan benar saja mereka pun langsung menghajar Vini. Tak berhenti sampai di sana, seorang anak buah juga ingin memperkaus savana yang masih belia. Namun, tak diduga savana melakukan perlawanan dengan menggunakan pisau kecilnya. Hal itu membuat si anak buah marah dan langsung menghajarnya. Mereka kemudian mengajaknya keluar dan mereka menembakkan senjata ke arah Vini. Setelah mereka pergi, tak lama kemudian Cash pun tiba di rumah. Di sini, Cash nampak terkejut melihat mereka berdua yang nampak tidak baik-baik saja. Namun, beruntung Vini tidak dihabisi, melainkan mereka hanya menembakkan senjata di dekat telinganya. Sehingga hal itu membuat pendengarannya Vini menjadi sedikit terganggu. Mereka pun bercerita jika mereka baru saja didatangi oleh para anak buahnya Big Cat. Melihat kekacauan yang terjadi, Cash kemudian memutuskan untuk pergi ke kantor polisi. Ia lalu menemui seorang ketua polisi di sana. Ia meminta perlindungan kepada polisi karena mereka terus diteror oleh Big Cat dan juga para anak buahnya. Mendengar hal itu, si polisi pun mengatakan kepada Cash jika ia tidak boleh menuduh orang sembarangan. Cash harus bisa membawa bukti-bukti terlebih dahulu agar polisi bisa melindunginya. Mendengar hal itu, Cash pun hanya bisa tersenyum karena ia tentu belum mempunyai bukti itu. Tenuka fakta, jika si ketua polisi ini adalah polisi korup yang bekerja di bawahnya Big Cat. Malam pun tiba, Cash kemudian mendatangi kediaman mantan bosnya dulu, yaitu Big Cat. Setibanya di sana, ia pun langsung digonggong oleh beberapa anjing penjaga. Namun beruntung, Big Cat datang dan menyuruh anjing-anjingnya untuk pergi. Setelah masuk, Cash pun bertanya berapakah hutang yang harus ia bayar kepadanya. Mendengar hal itu, Big Cat pun tersenyum dan mengatakan jika ia tidak mau dibayar dengan uang. Melainkan, ia ingin Cash untuk melakukan tiga pekerjaan untuknya. Diceritakan jika dulu Cash adalah anak buah terbaiknya Big Cat. Dan sampai saat ini, belum ada satu orang pun yang bisa menyamai kemampuan yang ia miliki. Mendengar hal itu, Cash pun sangat marah karena Big Cat sangatlah licik. Big Cat pun mengancam apabila Cash tidak mau menuruti keinginannya, maka ia akan membunuh Vinny dan juga Savannah. Dan pada akhirnya, Cash pun mau melakukan tiga pekerjaan itu untuk melunasi hutang-hutangnya. Dan ia juga meminta kepada Big Cat agar tidak mengganggu keluarganya lagi jika pekerjaannya sudah selesai. Selah Cash pergi, Big Cat kemudian menyiksa seorang penyusup yang mencoba mencuri narkoboy di pabriknya. Big Cat pun bertanya untuk siapakah ia bekerja. Namun, si penyusup itu mengadakan jika ia tidak bekerja untuk siapapun. Karena tidak percaya dengan pria itu, Big Cat pun tanpa basa-basi langsung memotong jari jempolnya. Dan ia melepaskan pria itu agar nanti ia bisa mengetahui di mana markasnya. Pria itu pun diturunkan di tengah jalan dan ternyata Cash diperintahkan untuk mengikuti pria itu. Mereka pun terus mengikutinya dan sampailah pria penyusup itu di sebuah tempat. Ia pun segera melapor kepada atasannya jika Big Cat sudah menyiksanya. Setelah mengetahui markas mereka, Cash pun segera menghubungi anak buahnya Big Cat yang lain untuk mengerbek tempat itu. Mereka pun mempersiapkan senjatanya dan tanpa basa-basi mereka langsung menghabisi mereka semua. Kesukaan harinya, Cash kembali mendapatkan pekerjaan kedua dari Big Cat. Di mana ia harus mengawal penjualan narkoboy yang dilakukan oleh salah satu anak buahnya yang bernama Lazarus. Di mana Lazarus ini dicurigai oleh Big Cat sebagai pengkhianat. Dan ia meminta kepada Cash untuk menghabisinya setelah transaksi itu selesai. Kemudian Cash pun menunggu Lazarus bersama dengan salah satu anak buahnya Big Cat. Setelah cukup lama menunggu, Lazarus pun datang menghampiri mereka. Kemudian mereka pun segera pergi ke tempat transaksi itu di tengah hutan. Setibanya di sana, si anak buah nampak gelisah karena ia dilema akan membunuh temannya sendiri. Namun karena ia harus patuh terhadap perintahnya Big Cat, ia pun langsung menembak Lazarus. Cash pun di sini sempat menyalahkan si anak buah karena ia terlalu cepat menghabisinya. Karena Lazarus adalah perantara dari transaksi yang akan mereka lakukan. Dalam kemudian, para pembeli itu pun tiba di sana. Si pembeli kemudian menanyakan di mana keberadaan Lazarus karena ia sudah biasa berteransaksi dengannya. Cash pun mengadakan jika Lazarus tidak bisa datang karena ada sedikit urusan. Mendengar hal itu, si pembeli pun menjadi curiga setelah melihat bercak darah di sepatunya Cash. Sehingga mereka pun langsung melakukan tembakan. Namun tentu saja Cash dan juga si anak buah pun bisa menghabisi mereka semua. Setelah itu, mereka pun membakar mobil itu bersama dengan mayatnya Lazarus. Tak lama kemudian, Vini pun datang karena Cash memintanya untuk menjemput mereka. Setelah berhasil menyelesaikan pekerjaan keduanya, Cash selalu menemui seorang polisi jujur yang bernama Duke. Di sini, Cash pun menceritakan semuanya kepada Duke. Ia mengatakan jika ia bisa membawa Duke untuk menangkap Bicet dan juga komplotannya. Ia juga bisa memberikan bukti-bukti kejahatan dan juga pabrik narkoboy miliknya Bicet. Karena diketahui jika Bicet adalah penguasa di kota itu dan ia sama sekali tidak tersentuh oleh polisi. Mendengar hal itu, Duke pun mau untuk bekerja sama dengan Cash. Setelah mereka berpisah, Duke kemudian menghentikan seorang wanita yang agak mencurigakan. Rupanya wanita ini sedang sakau dan ia baru saja pulang dari rumahnya Bicet. Ia juga memberikan uang sogokan kepada Duke agar membiarkannya lewat. Namun, tentu saja di sini Duke menolak dan si wanita itu malah mengeluarkan senjatanya. Duke yang melihat hal itu pun tidak tinggal diam dan ia langsung memborgol wanita itu. Si wanita itu lalu mengatakan jika Duke akan menyesal seumur hidup atas perlakuannya ini. Malam harinya, Cash dan juga para anak buah yang lain berkumpul di rumahnya Bicet. Ternyata Bicet sedang mengadakan pesta untuk merayakan berkembangnya bisnis mereka. Serta pencapaian anaknya yaitu Zack yang sukses mengembangkan bisnis simpan pinjam ilegal mereka. Kemudian Cash mengasingkan diri di sebuah api unggun. Ia lalu teringat saat ia masuk organisasi Red Right Hand yang dipimpin oleh Bicet tersebut. Dimana saat masuk organisasi, mereka harus membakar tangan kanan mereka di atas api. Itulah sebabnya organisasi mereka disebut dengan Red Right Hand. Setelah itu, Bicet memberikan kejutan kepada semua anak buahnya. Dimana ia menghadirkan seseorang yang sangat spesial. Setelah dibuka, ternyata itu adalah Duke si polisi jujur yang akan membongkar kejahatannya Bicet. Di sini, Bicet mengatakan kepada Duke, Bagi siapa saja yang ingin mengacaukan bisnisnya, maka ia akan menyesal seumur hidup. Ia pun memberikan kesempatan kepada para anak buahnya untuk menyiksa Duke sesuka hati mereka. Kemudian, dua orang anak buah mengambil palu dan memukul lututnya Duke hingga tulangnya keluar. Duke pun merengek dan memohon agar ia dibebaskan karena ia mempunyai seorang putra kecil. Case juga sempat meminta kepada Bicet agar melepaskannya saja. Namun, tiba-tiba inilah yang dilakukan oleh Bicet. Ia kemudian menyuruh anak buahnya untuk membawa mayat Duke untuk dijadikan makanan anjing-anjingnya. Setelah melihat kejadian itu, Case pun menagih kesepakatannya kepada Bicet. Ia meminta agar Bicet menganggap lunas hutangnya karena ia telah melakukan tiga pekerjaan untuknya. Namun, di sini Bicet mengingkari kesepakatan itu dan ia mengancam akan menghabisi Savannah dan juga Vini. Keselunan harinya, seorang anak buah memberitahu Bicet jika ia menemukan ponsel miliknya Duke. Di mana di dalam ponsel itu tersimpan pesan. Jika Duke sebenarnya telah bersekongkol dengan Case untuk membongkar semua kejahatannya. Mengataui hal itu, Bicet pun memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi mereka semua. Di peternakan, kini terlihat Vini yang nampak sudah berhenti mabuk-mabukan. Dan ia sedang bersiap-siap untuk melakukan ibadah ke gereja dengan Savannah. Sehingga cerita, setelah selesai melakukan ibadah dan akan pulang ke rumah, tiba-tiba beberapa anak buahnya Bicet datang dan langsung menyerang mereka. Mereka pun langsung menghajar Vini habis-habisan menggunakan benda tumpul. Tak lama kemudian, si pastor datang dan melerai aksi pembukulan tersebut. Sehingga para anak buahnya Bicet itu segera pergi dari sana. Sementara si pastor melarikan Vini ke rumah sakit. Namun sayang, ternyata nyawanya Vini kini sudah tidak bisa diselamatkan. Di tempat lain, si serip korup memberitahu Bicet jika Vini meninggal dunia. Dan ia mengingatkan Bicet untuk mengendalikan anak buahnya agar tidak gegabah dalam bertindak. Karena itu bisa saja merusak reputasinya menjadi seorang polisi yang tidak bisa menjaga keamanan. Sementara di rumah sakit, Cass yang sudah mengetahui iparnya sudah tewas pun memutuskan untuk balas dendam. Cass selalu mendatangi salah satu pabrik narkoboy miliknya Bicet untuk menghabisi beberapa anak buahnya. Kemudian aksi perkelahian dan baku tembak pun terjadi. Walaupun sempat kewalahan, pada akhirnya Cass pun berhasil menghabisi mereka semua. Kemudian ia pun segera pergi dari sana. Tak lama kemudian, datanglah Bicet dan juga para polisi korup di kota itu. Tak sengaja, mereka menemukan kunci dan juga mobilnya Cass yang tak jauh dari TKP. Sehingga mereka sudah bisa memastikan jika Cass adalah pelakunya. Mendengar hal itu, tentu saja darahnya Bicet menjadi mendidih dan ia akan membuat perhitungan dengan Cass. Kemudian beberapa anak buah mendatangi rumah si pastor untuk mencari keberadaan savana. Si pastor pun tentu tidak akan membiarkan mereka untuk membawa savana. Hingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Hingga pada akhirnya si pastor pun harus kalah melawan mereka. Savana yang bersembunyi di lantai atas pada akhirnya menyerahkan diri. Karena ia takut jika si pastor akan dibunuh oleh mereka. Sebelum pergi, mereka berpesan kepada si pastor. Jika ingin savana selamat, maka Cass harus menukar dirinya dengan savana. Tak lama kemudian, Cass pun datang dan ia sangat terkejut saat menerima kabar jika savana telah diculik. Dan savana akan selamat apabila Cass mau menukarkan dirinya dengan savana. Mendengar hal itu, Cass pun semakin tidak tahan lagi dengan kelakuannya Bicat. Ia pun meminta bantuannya si pastor untuk membantunya menculik Zeke anaknya Bicat di kantor simpan pinjam itu. Cass selalu menghubungi Bicat dan mengatakan jika ia baru saja menculik putranya. Dan ia meminta untuk melakukan pertukaran antara Zeke dan juga savana nanti sore di rumahnya. Kemudian secara diam-diam, Cass lebih dulu menyelinap ke area perumahannya Bicat. Ia pun masuk dan menghabisi salah satu anak buah. Sementara si pastor menggantikan Cass untuk melakukan pertukaran itu. Bicat pun cukup terkejut melihat mantan anak buahnya yang telah menjadi pastor itu ikut membantu Cass. Sementara di dalam, savana berhasil melepaskan ikatannya dengan sebuah pisau yang ia bawa dari rumah. Ia lalu mengambil senjata dan menembak salah seorang penjaga di sana. Suara tembakan itu membuat rencana pertukaran itu menjadi berantakan. Kemudian aksi tembak-tembakan pun terjadi. Di sisi lain, Zeke ternyata berhasil melepaskan ikatannya dan ia dilindungi oleh ibunya. Si pastor yang melihatnya pun segera melakukan tembakan. Dan hal itu berujung pada mereka berdua sama-sama terkena tembakan. Saat akan mencoba kabur, Zeke tiba-tiba dikejar oleh anjing-anjing peliharaan ibunya. Dan ia pun langsung menjadi makanan anjing-anjing itu. Bicat yang melihat anaknya sudah tewas pun sangat histeris. Ia kemudian masuk untuk mencari savana. Savana yang terpojok pun langsung kabur dari jendela. Setelah savana berhasil melarikan diri, Cass kembali terkena tembakan. Bicat lalu mendekatinya dan akan segera melepaskan tembakan. Namun inilah yang terjadi. Singkat cerita, setelah semuanya kembali membaik, terlihat si pastor kembali beraktifitas seperti biasa. Sementara Cass memilih meninggalkan rumahnya dan tinggal di peternakan bersama savana. Kemudian film pun selesai. Terima kasih buat teman-teman yang menonton sampai habis. Semoga kalian dan keluarga tetap sehat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.